Intro Wedeh, keren banget Otan kira ini beneran Ternyata pesawat remote control Begini nih kebiasaan Karaka Kalau punya mainan baru, Otan suka dilupain Loh, 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 loh Karaka, itu ada penumpang gelap di pesawat Teman di rumah bisa lihat, Kak? Coba perhatikan baik-baik, deh, pesawat RS yang diterbangin Karaka Apa, Tan? Hah? Penumpang gelap? Pasal ada penumpang gelap, Tan? Ini kecuma mainan Coba bentar, ya, Karaka turun dulu, nih Eh, ini, Tan Ini si Flying Gekko ngapain ada di sini, Tan? Karaka, nggak tahu Harusnya memang nggak boleh ada di sini, bahaya buat dia, nih Ah, kamu ini ada-ada aja Itu apa-apa, tuh? Benar kata Otan, kan, Kak? Penglihatan Otan kan jeli banget gitu Untung aja kamu nggak kenapa-napa, Sob Nah, di sini baru tempat kamu, Sob Mau lari-lari secepat apa juga aman Hihihihi Teman di rumah ada yang tahu ini hewan apa? Sekilas dia memang mirip cicak, teman Tapi bukan lho Nggak percaya Coba perhatikan aja baik-baik Kenali nih, salah satu Sobat Otan Si Flying Gekko Atau si Pokek terbang Iya sih, Otan tahu Kamu punya kemampuan menempel yang cukup kuat Tapi yang nggak di pesawat RC juga Kalau nanti jatuh gimana? Atau mentang-mentang kamu punya kemampuan terbang gitu Terus nekat sampai ikut terbang sama pesawat RC-nya Karaka Ya nggak gitu juga konsepnya, kali, Sob Sesuai dengan namanya, teman Flying Gekko atau si Toke terbang ini Punya kemampuan melayang di udara Dia tidak benar-benar bisa terbang seperti burung Tapi Sobat Otan ini punya selaput di setiap sisi tubuh dan juga jarinya Bagian ekornya juga pipih Berbeda dengan jenis toke lainnya Adanya selaput Membuat toke seolah terbang melayang saat sedang berada di udara Selaput dan bentuk ekornya yang pipih menghasilkan daya angkat Hal itu membuatnya tidak langsung jatuh ke darat Dan bisa melayang seperti sedang terbang Makanya disebut toke terbang Perhatikan bagian telapak kaki Siflain Gekko ini deh teman Seperti berbulu halus Inilah keistimewaan lain yang dimilikinya Di setiap telapak kakinya terdapat bantalan halus Yang dilengkapi dengan struktur mirip rambut halus Biasa disebut Siti Siti pada kaki toke bisa menahan 20 kali bobot tubuhnya loh Keren maksimal kamu sob Pantes aja bisa ikut terbang sama pesawat air si Ternyata ini rahasianya sob Terbang udah Menempel juga udah Masih ada nih kemampuan lain yang dimiliki sobat otan ini Ada yang tau? Yap benar banget Kamufla sendiri Warna kulitnya sama banget dengan warna kulit pohon Kalau tidak benar-benar jeli Otan juga bisa terkecoh untuk melacak keberadaannya Kemampuan ini bisa mereka gunakan untuk mengelabui ancaman di sekitarnya Kalau gitu sih bukan cuma hebat sob Kamu juga cerdas Baru juga otan puji Sekarang malah berantem Sop Kalian kan sesama flying gecko Masa malah berantem sih? Gak enak ah dilihat tetangga Sobat otan ini salah satu helang teritori Kalau tau ada sesama jantan mendekat Pasti deh mereka berantem Udah lah sob Lepasin aja gigitannya Mengalah bukan berarti kamu kalah kok Untuk kebaikan bersama Nah gitu kan Cakep Walau terlihat kalem Ternyata kamu ini galak juga ya sob Apalagi kalau merasa terganggu Ada ancaman lagi nih sob Apa yang akan terjadi? Dan Nah Nyerang lagi kan? Bener-bener si emosian Padahal si liban gak ada maksud buat nyerang Kayaknya cuma numpang lewat doang deh Gak pandang siapa Kamu tetap ngajak ribut sob Sangar Kalau begini caranya Kayaknya gak ada yang mau berteman sama kamu deh Nah Kualet kan? Udah bener-bener di atas pohon Malah nempelok di rumput Oh my god Kirain di darat lebih aman Ternyata malah ada si ular rumput Ular rumput Biasa juga disebut ular lareangon Atau ular kisik Walau bertubuh kecil Ular tetaplah ular Bisa saja membahayakan bagi kamu sob Wah tidak What? Kamu malah nyerang si ular Gak disangka gak didoga Mentalnya boleh juga nih Sepertinya kamu petarung yang cerdas Sebelum lawan menyerang Kamu sudah melancarkan serangan lebih dulu Tapi sudah lah sob Lepaskan saja gigitannya Ikut Otan ke depan sana yuk Otan punya sesuatu yang spesial buat kamu Nah Pinter Udah ya Jangan kikit lagi Eh udah melet-melet lidah aja Otan tahu Kamu pasti nemu makanan lezat ya Hihihi Nah bener kan Tahu aja kalau ada yang enak-enak Flying Giko Flying Giko akan lebih aktif cari makan saat malam hari Dia sangat pandai mendeteksi mangsa dari pergerakan dan baunya Walau terlihat santuy saat berburu Tapi seketika dia menyerang saat mangsa sudah dalam jangkauannya Dengan lahapnya dia makan Woi sob Nggak hingga Totan nih kamu Ngajak-ngajak dong kalau makan Hihihi Ya ampun sub Otan nggak salah lihat nih Kamu jago berenang juga Hebat bener Otan kira kamu takut sama air Ternyata saat ada dalam situasi tertentu Kamu bisa menyelamatkan diri dengan cara berenang dan mencari tempat lebih aman Secara alami kejadian seperti ini bisa saja terjadi teman Saat dikejar predator Bahkan saat berburu makanan Selaput jarinya juga bermanfaat saat berada di air seperti ini Kemampuan dan gaya berenang kamu bukan kaleng-kaleng sob Bisa jadi atlet renang juga misalnya Bukan cuma itu teman Kulit flying gecko juga anti air loh Atau waterproof Nggak percaya Coba perhatikan deh ya Saat air menetes di kulitnya Air tetap menggumpal Dan seketika meluncur ke bawah Tidak meresap sedikit pun Jadi ingat saat air berada di atas daun talas ya teman Tapi bukan berarti kulit flying gecko adalah lapisan lilinnya loh ya Kulit flying gecko memiliki spinula Atau rambut khusus yang berbentuk seperti jarum Dan tersebar di seluruh permukaan kulitnya Saat terkena air Spinula akan bereaksi melontarkan air kembali dari tubuhnya Kondisi ini akan terjaga saat flying gecko dalam keadaan terima Lain cerita kalau lagi stres atau sakit Spinula nggak mampu bekerja maksimal Aduh Jangan Jangan Otan pernah lihat kamu sakit terus mati sob Terus Terus Kamu dimakan sama semut-semut yang banyak Otan nggak kuat lihatnya Jangan lagi ada kenyataan pahit itu ya sob Yuk sehat yuk Terus aja melompat kesana kemari sob Nah kan kalau lincah begitu cukup Sub indo by broth3rmax